Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Resensi Institute Kematian merupakan perbincangan yang sangat sensitif untuk dibahas Perbincangan mengenai kematian, mengenai perjalanan setelah kematian, dan berujung pada surga dan rakan Kematian merupakan perbincangan yang paling menakutkan untuk dibahas Bahkan sebagian orang menghindar ketika membahas mengenai kematian ini Kira-kira, apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Mengapa ada rasa takut ketika kita mencoba membahas tentang kematian? Bukankah pada akhirnya juga kita akan menuju ke sana? Ada dua pandangan yang saling bertentangan satu sama lain jika kita membahas mengenai kematian Yang pertama, kematian menjadi salah satu hal yang paling mengerikan dan menakutkan Meskipun pada akhirnya kita pasti akan menuju kematian itu sendiri Kedua, kematian ia jadikan sebagai bentuk kesyukuran tersendiri Bahkan sampai berujung menginginkan kematian itu sendiri Dikarenakan ia rindu ingin bertemu dengan sang halik Dalam buku memaknai kematian karya Kang Jalal ini Kita akan belajar bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menanggapi soal kematian ini Meskipun konotasinya menyeramkan Tetapi dalam buku ini akan menjawab keresahan di sebagian umat manusia Terkhusus yang beragam Islam Tentang bagaimana cara memaknai kematian yang seharusnya Seperti yang diajarkan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Mengutip perkataan cucu Rasulullah SAW yang kesembilan yang bernama Ali Al-Hadi dalam buku ini mengatakan bahwa Wahai hamba Allah, kamu takut kematian karena kamu tidak memahami arti kematian Hal ini menandakan kurangnya pengetahuan kita mengenai kematian Karena kematian merupakan sesuatu yang sangat melangkutkan bagi kita Jadi kita jarang memikirkan alasan mengapa kita mati Ali Al-Hadi menganalogikan kematian ibarat kamar mandi Banyak hal yang bisa dilakukan di kamar mandi Dari hal yang negatif sampai yang positif Ketika memasuki kamar mandi Biasanya kita ingin membersihkan kotoran dari tubuh kita dengan cara mandi Atau bisa dibilang kematian sebagai medium penyucian diri dari dosa-dosa Mengapa kematian dikatakan sebagai medium penyucian atau proses at-tamsi Proses penyucian atau at-tamsi itu terjadi tiga kali Yang pertama di dunia ini Yang kedua di alam barzah Dan yang ketiga di alam akhirat Inilah bentuk kasih sayang Tuhan kepada umatnya Tidak henti-hentinya Tuhan membersihkan diri kita Yang kita tidak bersihkan dengan taubat tentunya Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa Ada beberapa orang yang tidak diterima taubatnya Ada dosa-dosa yang tidak kita taubati Misalnya dosa yang terus-menerus kita lakukan Akhirnya menjadi kebiasaan Kemudian kita memberikan justifikasi terhadap dosa-dosa itu Walhasil kita tidak menganggapnya lagi sebagai suatu dosa Konsekuensinya tidak akan ada perasaan bersalah Dan pada gilirannya tidak ada keinginan untuk bertobat Karena itulah saat kita mati nanti Dosa-dosa itu masih mengotori diri kita Dosa-dosa itu belum dibersihkan dengan taubat Menurut Ibn Qayyim pada waktu mati Ada beberapa proses pembersihan terhadap diri kita Pertama, sakitnya pada saat sakratul maut Ia menjadi penembus dari beberapa dosa Yang kedua, ikstikfar dari saudara-saudara kaum muslimin Dalam Al-Quran disebutkan Tuhan kami, ampunilah diriku, kedua orang tuaku Dan seluruh kaum mukminin dan mukminat Pada hari perhitungan nanti Ikstikfar yang kita kirimkan untuk saudara-saudara kita Yang telah meninggal dunia Menjadi penghapus dosa-dosanya Keempat, jika masih ada dosa yang belum terbersihkan oleh taubat Ikstikfar dan musibah Maka nanti di alam akhirat Di hadapan Allah SWT Dia akan dibersihkan lagi dengan empat hal Yang pertama, bencana hari akhirat Yang kedua adalah beratnya hari perhitungan Dan kalau belum juga terhapuskan Yang ketiga, kita akan memperoleh syafaat dari orang-orang yang diizinkan memberi syafaat Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW Dalam Tafsir Majma'al Bayan Mengisahkan wujud manusia pada hari kiamat nanti Menurut Sayy al-Akbar ibn Arabi Semua mahnub berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan Dari Tuhan datang buah apel, kambing dan manusia Apel kembali sebagai apel Kambing sebagai kambing Dan manusia belum tentu sebagai manusia lagi Ada yang berbentuk monyet Yaitu para penyebar fitnah Ada yang berbentuk babi Yaitu yang suka memakan harta haram Salah satunya adalah korupsi Yang kepalanya terbalik itu adalah pemakan riba Yang buta adalah umasa yang zalim Buta dan tuli Orang yang takjub dengan amalnya sendiri Yang menjulurkan lidahnya dengan sangat menjijikan adalah Para ulama atau hakim yang perbuatannya bertentangan dengan omongannya Yang dipotong kaki dan tangannya adalah orang yang menyakiti tetangga Yang disalibkan kepada tonggak api adalah Pembisik penguasa yang menjelekkan manusia Dan yang baunya sangat menyengat Melebihi dari bau bangkai adalah orang yang pekerjaannya hanya mengejar-gejar kesenangan jasmania Dan tidak membayarkan hak Allah dalam hartanya Mengapa demikian? Menurut hadis diatas yang menentukan bentuk manusia Ketika ia kembali kepada Tuhan Ialah amal-amal kita sekarang dan juga nanti Siapa kita sebenarnya akan kita ketahui ketika kita mengembuskan nafas terakhir kita Dengan amal saleh, kita bisa memperindah wujud ruhania kita Dengan amal-amal buruk, kita memperjelek wujud ruhania kita Al-Ghazali menyebutkan ruhania kita sebagai ahlak Sedangkan Al-Quran menyebutkan wujud ruhania kita adalah hati Wujud ruhania yang buruk disebut sebagai hati yang sakit Atau bahkan hati yang mati Nah, padahal perspektif presentor mengenai buku ini Jadi, manusia memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi apa saja Sejak binatang yang paling rendah sampai kepada malaikat yang didekatkan kepada Allah SWT Tidak seharusnya kematian kita takutkan Apa yang Kang Jalal sampaikan melalui buku ini Memberikan perspektif lain dan tentunya mencerahkan kita Untuk memaknai kembali kematian Memikirkan apakah yang kita lakukan selama ini bisa menjadi penyelamat di hari akhir nanti Sesuai dengan subjudul buku ini Agar mati menjadi istirahat paling indah Terima kasih Ada pertanyaan?